Benarkah maulid nabi itu berasal dari syiah? Untuk menjawab pernyataan ini, maka kita semuanya harus merujuk kepada kitab sejarah. Kitab sejarah semuanya menyatakan bahwasannya maulid nabi Muhammad SAW itu yang pertama kali mengadakan adalah Raja Mudhofar. Beli Allah yang pertama kali mengadakan perayaan maulid dan ketika itu ada seorang ulama yang bernama Ibn Dihyah menulis kitab maulid yang pertama judulnya At-Tanfir Fi Maulidil Bashirin Nadir. Kemudian apakah Raja ini syiah? Enggak. Raja Mudhofar ini terkenal Raja yang soleh. Terkenal Raja yang pemberani. Kitab sejarah yang paling istimewa diantara yang lainnya itu kitab judulnya Siar A'lamin Nubala Karya Ad-Zahabi. disana disebutkan profilnya Raja Mudhofar. Bagaimana beliau itu hobinya sedekah. Bahkan membangun tempat untuk orang-orang sufi. Kemudian beliau juga punya kebiasaan menghormati alim ulama. Beliau orang yang sangat anti kepada kemungkaran. Beliau orang yang soleh dan di dalam profil beliau disebutkan beliau adalah seorang yang sunnian. Seorang yang sunni. Bukan berakidah syiah. Maka itu menjadi satu jawaban dan bantahan untuk orang yang mengatakan maulid Nabi itu berasal daripada syiah. Enggak. Maulid Nabi itu yang pertama kali mengadakan sebenarnya kalau maknawinya ya ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang pertama kali mengadakan gimana Nabi puasa hari Senin? Ditanya kenapa hari ini aku dilahirkan? Berarti Nabi mengajarkan untuk memuliakan hari kelahirannya. Dan Abbas bin Abdul Muttalib juga memuji Nabi di hadapan Nabi dan bercerita tentang kelahiran Nabi wa anta lama wulita asyarakatil ardu wa dha'ad binurikal ufuku. Engkau wa eh Muhammad ketika engkau dilahirkan maka terang benderang alam ini. Disampaikan di depan Nabi. Memuji Nabi. Menceritakan kelahiran Nabi di depan Nabi Muhammad dan didoakan oleh Nabi Muhammad. Dan beliau karena memuji Nabi tersebut tidak ada satupun giginya yang ombong sampai beliau meninggal dunia padahal meninggal di usia yang tua. Nah karena itu kita semuanya punya satu jalan yang jelas kita yang mengamalkan mulut Nabi kita punya sekian banyak dalil. Dan jelas mulut Nabi bukan daripada syiah.